Bagaimana bisa Israel memenangkan perang 6 hari ketika dikeroyok oleh negara-negara Arab Jawaban singkatnya, karena Israel berhasil menguasai udara Air Superiority Sehingga lebih gampang membabat habis pasukan gabungan Arab Jawaban lengkapnya banyak faktornya Mulai dari salah informasi oleh Soviet Kepayahan tentara Arab secara umum serta kesiapan dan kecerdikan Israel Sebagai latar belakang perlu diketahui bahwa perang 6 hari terjadi di era perang dingin Kala itu Soviet punya pengaruh kuat di timur tengah Sejatinya negara-negara Arab merupakan perpanjangan tangan Soviet dan Israel adalah antek Amerika Salah info Soviet, di bulan Mei 1967 Soviet mengirim laporan ke Mesir bahwa Israel sudah ada di depan pintu surya Siap untuk memulai perang Mesir terbawa emosi dan mulai menyiapkan diri untuk perang Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir saat itu bahkan mengatakan Para Yahudi mulai lagi mengajak kita perang Hal ini disusul dengan Mesir menutup sepihak salat tiram yang merupakan poin merah Menurut hemat Israel, hal ini pemicu perang Setelah konflik Suez berakhir di 1956 Israel sudah mengingatkan bahwa siapa yang berani menutup akses Israel di Laut Merah Berarti dia mengajak Israel untuk perang Dan hal ini diulangi lagi Mesir Dan kembali diingatkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Lyndon Johnson Bahwa penutupan salat tiram adalah tindakan pemicu perang Kesiapan Israel Tidak gegabah seperti Mesir Israel dengan kalem atau tenang menata strategi perang mereka Pemerintah bekerjasama dengan media untuk memberitakan bahwa Tentara mereka lagi menikmati libur musim panas Padahal semua angkatan bersenjata tetap berlatih sesuai jadwal Agen-agen Musa juga berhasil meredam info lewat berbagai cara Supaya Amerika tidak tahu kalau Israel lagi mempersiapkan perang Dan hal ini terbukti operasi fokus berjalan dengan lancar Dalam 6 jam Israel berhasil menghabisi Lebih dari 100 pesawat tempur dan 90 tank tentara Mesir di Sinai Dalam beberapa hari berikutnya Israel berhasil melumpuhkan 100 pesawat tempur surya di dataran tinggi Golan 34 pesawat tempur Jordania di tepi barat dan Yerusalem Timur Serta ratusan alat perang yang ada di darat Tidak heran kenapa banyak ahli perang berpendapat bahwa operasi ini Adalah operasi militer paling efektif dalam sejarah perang modern Bagaimana dengan tentara gabungan Mesir, Syria, Irak, dan Jordania? Oke, tentara Arab tidak efektif Banyak dari pengamat dunia Arab beranggapan bahwa jelas saja Israel menang Karena mereka antik Amerika Tidak, tidak sesimpel itu Soviet pun tidak tanggung-tanggung dalam hal menyuplai alat perang Kepada negara-negara Arab Secara jumlah, gabungan tentara Arab dua kali lipat lebih banyak dari Israel Pun dengan alat perang Tiga kali lipat lebih banyak dari Israel Tapi apa artinya banyak alat perang kalau tentaranya tidak mumpuni? Pada dasarnya, militer Arab kurang kohesif dan ini sangat berpengaruh dalam perang Tidak seperti Israel yang jelas dalam komunikasi perang Tentara Arab justru sebaliknya Kadang beberapa informasi krusial hanya dipegang oleh jeneral atau komando tertinggi Dan tidak diteruskan ke prajurit yang berperang Banyak yang menganggap bahwa dengan punya informasi top Para petinggi perang akan punya power yang lebih Dan memberi power kepada bawahan Akan sangat mengancam kedudukan mereka Ini tercermin dalam pemerintahan banyak negara Arab Dimana kudeta militer sering terjadi Seperti di Irak, Suria dan Libanon Dan kontribusi penting lainnya adalah Dinas Intelijen Israel Mossad Dengan tokoh kunci saat itu Eli Cohen Meskipun akhirnya ia ditangkap dan digantung di tengah alun-alun kota Damascus Eli Cohen berhasil menyusup sampai ke tingkat penasehat Menteri Pertahanan Suria Berkat kecerdikan dan totalitasnya dalam membela Israel Dia mampu meraih informasi bahwa Suria akan menghabisi Israel Dengan cara memotong aliran sungai Yordan Ketano Galilea Dia juga lah yang menginisiasi agar benteng pertahanan Suria di dataran tinggi Golan Ditanami pohon dengan alasan supaya para tentara bisa berteduh saat panas Padahal ini penting untuk negaranya Israel berada di posisi yang rendah Dan akan sangat sulit untuk melawan Suria di posisi yang lebih tinggi Apalagi ketika pagi Matahari terbit dari timur bakal membuat silau dan sulit untuk Israel Mengunci sasaran perang dari bawah Dengan adanya pohon-pohon di sana Israel bisa dapat sasaran tembak dan bisa terhalang dari silau cahaya matahari Terima kasih telah menonton!